Work from home dan digital nomad jadi masa depan dunia kerja. Siapkah kamu? Hai Yoters, pernah ngebayangin gak suatu hari kita bisa tinggal di bulan atau bisa mengitari bumi hanya dalam beberapa menit? Udah-udah gak usah dibayangin, karena di video ini Yowontop gak akan bahas itu. Tapi kita akan ngebahas apa yang dulu dianggap gak mungkin sekarang bisa terjadi. Khususnya di bidang pekerjaan, banyak prediksi menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 mengubah masa depan dunia kerja. Siapkah kamu menghadapi perubahan ini? Stay tune ya, karena informasi ini pastinya berguna banget untuk kamu menghadapi dunia kerja di kedepannya. So, tonton videonya sampai habis ya. Welcome di Udah Tau Belum, tempatnya dapetin inspirasi untuk sukses di usia muda. Teknologi mengubah segalanya dan pandemi COVID-19 mempercepatnya. Kalau di 5 tahun lalu, gagasan untuk bekerja di rumah terasa mustahil. Sejak COVID-19 menyerang dunia pada awal 2020, gagasan itu jadi bukti yang nyata. Pandemi memaksa kita untuk mengubah kebiasaan kita. Membuat manusia menjaga jarak secara fisik dan work from home atau WFH menjadi sebuah habit baru. Mungkin di awal kita ngerasa depresi dan gak siap menerima perubahan ini. Tapi lambat laun, manusia makin mudah beradaptasi dan bahkan bisa lebih produktif dibandingkan saat work from office. Menurut survei yang dilakukan, Enterprise Technology Research atau ITR, lebih dari seribu CEO yang diwawancari untuk survei, 48,6% melaporkan bahwa produktivitas telah meningkat sejak pekerja mulai bekerja dari jarak jauh. Dan hanya 28,7% responen yang menunjukkan penurunan produktivitas. Data ini sejalan dengan Survei Chief O'Gartner yang hasilnya lebih dari 2 per 3 atau 74% perusahaan berencana untuk menjalankan sistem WFH permanen setelah krisis COVID-19 berakhir. Seperti Twitter, Square, dan Facebook yang sudah mengumumkan mereka akan WFH selamanya. Yongontop juga sudah membuktikan sendiri naiknya tingkat produktivitas ketika WFH. Kalau sebelum pandemi, Yongontop terbatas dengan event offline saja yang jumlahnya hanya belasan dan audiens yang terbatas juga. Justru di era pandemi, Yongontop bisa memproduksi puluhan webinar dengan ratusan ribu viewers dalam satu tahun saja. Kelebihan lainnya dari work from home adalah berkurangnya lahan perkantoran. Moe Vela, Chief Transparency of Visor Transparent Business, memperkirakan kebutuhan akan ruang kantor fisik yang besar secara bertahap hanya akan menjadi kenangan masa lalu. Banyak juga perusahaan yang sudah menerapkan konsep hybrid, yaitu konsep yang memberikan kebebasan pada karyawan untuk bekerja dari manapun, sehingga tidak membutuhkan lahan perkantoran yang besar. Prediksi ini telah menjadi nyata di beberapa kota besar dunia, di New York City misalnya. Hampir 19% ruang perkantoran di Manhattan kosong, sedangkan harga sewa real estate turun 14% karena ratusan ribu warga New York pulang kampung untuk work from home. Tapi WFA juga punya beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah keterlibatan karyawan. WFA mempunyai semua alur komunikasi berubah menjadi online. Karyawan butuh upaya ekstra untuk meningkatkan keterlibatan mereka. Dengan berpartisipasi dalam acara virtual, aktif dalam rapat online, dan menjaga antusiasme tetap tinggi, karyawan dapat tetap menonjol saat bekerja dari rumah. Tapi apakah masa depan dunia kerja hanya berpusat dari bekerja dari rumah saja? Future of work itu sebenarnya sebuah teori atau sebuah paradigma mahluk yang merandaskan pada teori bahwa orang itu tidak necessarily bekerja seperti mungkin orang kita kerja 20, 30, 40 tahun yang lalu. Tahun ini, sudah saatnya, apalagi dengan adanya pandemi, mulai terbuka, mulai kelihatan bahwa kita mulai harus mengadopsi cara kerja dari perusahaan-perusaha teknologi yang memang sekarang kelihatannya dalam 4-5 tahun keakhir, pertumbuannya luar biasa. The future of work adalah sebuah mindset di mana kita berani ambil resiko, take initiatives, do experiments, dan berbagai hal-hal lainnya yang basically tujuannya adalah membuat kita terus bereksperimen, terus maju, terus bergerak dengan cepat, tanpa takut resikonya. Bukan berarti kita menghindari resiko, resiko itu pasti ada, kegagalan itu sebuah keniscahayaan. Tapi intinya adalah, gimana caranya kita bisa terus maju meskipun kita gagal dan belajar dari kegagalan itu to do better in the future. Mampu beradaptasi aja gak cukup untuk menghadapi persaingan kerja di masa depan. Kita harus bisa lebih cekatan, akan ada banyak perubahan yang terjadi dan bisa aja strategi yang udah kita susun hari ini udah gak relevan dalam 1 atau 2 bulan ke depan. Kita harus terus bergerak supaya kita bisa bersaing dalam lingkungan yang makin kompetitif. 2. Unlearn Unlearn adalah konsep dimana kita melupakan cara-cara lama dan mulai sesuatu yang baru. Forget everything, start from zero. Cara-cara yang berhasil dilakukan di 20-30 tahun lalu mungkin aja udah gak ampuh di masa yang datang. Jadi lupakan aja cara lama dan mulailah dari nol dengan mengamati dan melihat situasi saat ini. 3. Mudah jatuh dan bangkit lagi Di masa mendatang, jatuh bangun dengan cepat jadi hal yang biasa. Kalau dulu perlu puluhan tahun supaya kita bisa eksper terhadap suatu bidang, dengan kemajuan teknologi waktu puluhan tahun itu bisa kita pangkas. Eksperimen adalah kuncinya. Jangan pernah takut mencoba dan jangan pernah takut berbuat kesalahan. Karena kesalahan yang kamu buat hari ini biasanya menjadi bekal kesuksesan kamu di masa mendatang. Tapi kamu gak perlu khawatir, karena dunia kerja di masa depan tetap asik kok. Asalkan kamu punya bekal untuk menghadapinya. Selain dengan beradaptasi dengan sistem kerja WFH, kamu juga punya pilihan lain, yaitu dengan menjadi seorang digital nomad. Yaitu orang yang bekerja di mana aja, tanpa terbatas oleh waktu dan ruang. Mau kerja di pantai? Boleh. Mau kerja di gunung? Juga hayu. Beberapa jenis pekerjaan yang sering dijalani para digital nomad diantaranya adalah penulis, sosial media marketer, digital marketer, website developer, graphic designer, online teacher, software engineer, content creator, penerjemah, pengusaha. Berikut ini adalah tips untuk kamu yang mau memulai menjadi digital nomad yang dikutip dari cnbc.com. Habiskan minimal 1 bulan di setiap lokasi. Walaupun kamu bisa pergi ke banyak tempat, tapi jangan terburu-buru. Tinggallah setidaknya 1 bulan di setiap lokasi tujuan. Hal ini berguna untuk membentuk rutinitas kamu agar lebih stabil. Walaupun digital nomad memiliki kelebihan untuk gak terjebak dalam rutinitas, tapi bukan berarti kamu gak punya rutinitas sama sekali ya. Rutinitas yang stabil bisa membantu kamu untuk mengatur pekerjaanmu menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan stay lebih lama, kamu juga bisa mendapatkan perspektif yang lebih luas lagi selain perspektif turis. Join di Coworking Space Saat menjadi digital nomad, gak jarang kita akan merasa seperti terisolasi. Apalagi kalau kamu stay di tempat yang banyak turis. Nah, bergabung di Coworking Space bisa membuat banyak manfaat seperti koneksi internet yang lebih cepat, ruang kerja fisik, dan bertemu orang lainnya yang juga bekerja. Ingat ya, jadi digital nomad bukan berarti kamu harus kerja dari tempat tidur. Join di Coworking Space, bertemu dengan orang yang memiliki tujuan yang sama dan bisa bertukar pikiran gak ada salahnya kok. Gunakan aplikasi untuk bertemu orang baru. Sebelum pergi ke tempat yang kamu tuju, kamu harus melakukan riset dulu. Kamu harus punya gambaran mengenai lokasi yang ingin kamu tuju. Selain browsing di internet, kamu juga bisa nih riset melalui orang-orang yang stay di sana. Kamu bisa menemukan orang-orang ini dengan aplikasi. Melalui aplikasi, kamu juga bisa bertemu dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama denganmu. Aplikasinya pun beragam. Kamu bisa memanfaatkan Facebook Community, Couchsarving, Meetup, Travelpal, Social Connect, dan lain-lain. Daftar Asuransi Nomaden Asuransi Nomaden tidak jadi hal yang harus kamu perhitungkan jika ingin menjadi digital nomad. Saat kita berpindah-pindah, gak semua asuransi bisa dipakai. William Griffin, seorang coach sales, menganjurkan orang-orang untuk mendapatkan asuransi nomaden yang biasanya melindungi orang-orang yang saat berpergian keluar negara asal mereka. Beberapa asuransi nomaden yang bisa menjadi pilihanmu adalah Safety Wing, World Nomads, dan Integra Global. Tetapkan batasan dengan atasan dan klien. Perbedaan waktu bisa aja nih menjadi masalah utama saat kamu menjadi digital nomad. Pastikan kamu sudah kompromi dengan atasan atau klien kamu terkait dengan jam kerja. Diskusikan jam berapa kamu bisa melakukan meeting atau rapat. Pasti kamu gak maukan diajak meeting jam 3 subuh karena perbedaan waktu yang gak sesuai. Punya beberapa kartu debit maupun kredit. William Griffin juga menganjurkan setidaknya kamu punya 3 kartu yang berbeda untuk meminimalisir masalah kartu yang gak bisa kamu gunakan. Bahkan dia bilang gak ada yang lebih buruk daripada kilahan kartu bank kamu saat di luar negeri. Seperti yang tadi udah kita mention di awal, punya rutinitas itu tetap jadi hal wajib. Jangan sampai seringnya kamu pindah menjadi alasan gak berkomitmen sama rutinitas kamu. Tetaplah lakukan rutinitas yang sama dimanapun kamu berada seperti bangun pagi, sarapan, olahraga, meditasi, dan bekerja tentunya. Gimana-gimana? Udah siap belum menghadapi dunia kerja di masa depan? Apa yang terjadi di masa depan udah seharusnya gak perlu kita takutin. Asalkan kita punya keberanian dan semangat untuk belajar, kita pasti bisa menghadapinya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. See you on top!